Semen Gresik Semen dan penggunaannya Setiap hari Anda pasti akhlap dengan semen Tapi sejarahnya dari mana, bagaimana membuatnya Anda pasti ingin tahu bukan? Penggunaan semen pertama kali ditemukan 9000 tahun yang lalu Untuk membuat bangunan-bangunan kuno di Yunani dan piramid di Mesir Waktu terus berjalan, hingga pada abad 18 Ditemukan teknik pembuatan semen Nah, yang menemukannya pasti hebat bukan? Saat ini, semen telah diproduksi di seluruh dunia Lebih dari 1,5 miliar ton per tahun Menjadikan semen sebagai salah satu bahan bangunan yang penting bagi peradaban Semen Gresik adalah pelopor semen di Indonesia Pasca kemerdekaan Dan kini, semen Gresik juga menjadi pemimpin pasar di Indonesia Semen Gresik dengan bangga telah mengukir sejarah bangunan di tanah air Antara lain, Jembatan Semangi Gelora Senayan Bung Karno Gedung MPR DPR Mesjid Istiqlal Tugu Monas Hotel Indonesia Renovasi Candi Borobudur Dan masih banyak lagi Sekarang kita lihat bagaimana semen dibuat Proses produksi semen dikerjakan dalam 5 tahap Pertama adalah tahap penyiapan bahan Batu kapur sebagai bahan utama pembuatan semen diambil dari tambang Bongkahan batu kapur dan tanah liat yang telah dihancurkan disimpan secara bersamaan Kemudian dicampur pasir silika dan pasir besi secara proporsional Tahap kedua adalah penggilingan bahan baku Bahan-bahan tadi digiling hingga mencapai kehalusan 90 mikron Kemudian dimasukkan ke dalam siloh pengaduk Untuk tahap ketiga selanjutnya kita memasuki proses pembakaran Dimulai dengan proses pembakaran awal dengan suhu 900 derajat celsius Hingga mencapai 1400 derajat celsius Dan terjadi reaksi kimia yang menghasilkan terak atau bahan setengah jadi Untuk tahap keempat penggilingan air Terak ditambah jipsem menjadi semen portlan jenis 1 atau PC1 Sedangkan untuk membuat semen portlan posolan atau PPC Terak ditambah jipsem dan posolan Seluruh bahan kemudian masuk ke proses penggilingan akhir hingga menjadi semen Dan tahap kelima adalah penggemasan Semen dikemas dalam sak 50 kg untuk PC1 Dan 40 kg untuk PPC serta dalam bentuk curah Tengah proses pembuatan semen telah selesai Dan selanjutnya sekarang adalah dikirim ke pelanggan Semen gresik dikirim dengan menggunakan angkutan garat dan laut Langsung dari pabrik maupun dari gudang-gudang penyangga Proses pengiriman selalu dipantau hingga sampai ke pelanggan Guna menjamin ketepatan waktu Untuk menjamin mutu Setiap tahapan proses selalu diawasi dan diuji secara ketat Guna mendapatkan mutu yang bagus Melalui penelitian dan pengalaman Semen gresik mampu menghasilkan produk yang bermutu tinggi Semen bangunan jenis 1 atau PC1 adalah semen hidrolik untuk pemakaian unang Dan penggunaannya tidak memerlukan persyaratan khusus Antara lain untuk bangunan gedung, perumahan, jalan raya, jembatan, landasan lapangan terbang Hingga gedung pencakar langit, serta komponen bangunan seperti piang panjang Beton pra cetak, pra tekan, beton ringan seperti puffing block, holobrik, dan lain-lain Semen program pozoran atau PVC adalah semen yang mempunyai panas hidrasi sedang Tahan terhadap sulfat dan air laut Contoh penggunaannya antara lain Bangunan gedung, perumahan, bendungan, beton masa, bangunan tepi laut, dan dermaga Salah satu unsur bangunan yang vital adalah beton Beton memiliki 3 kriteria, yaitu harus kuat guna menahan beban Awet, tahan terhadap lingkungan dan cuaca, serta ekonomis Nah, untuk menghasilkan 3 kriteria tersebut perlu diperhatikan beberapa aspek, yaitu Pemilihan material yang baik, perbandingan campuran yang tepat sesuai aturan Serta pelaksanaan pekerjaan yang benar, yaitu Proses pengadukan campuran beton harus diawasi dengan benar Agar campuran beton berdiri merata Selanjutnya, beton diangkut dari tempat pengadukan ke tempat penuangan Selama proses pengangkutan beton, harus dijaga agar tidak umpah Kemudian, beton harus dituangkan secara terus menerus agar diperoleh kualitas yang sama Lalu, dipadatkan dengan alat penggetar atau rojokan Terakhir, beton perlu dirawat dengan cara membasahi agar selalu lembar Untuk mencegah keretakan dan memperoleh kekuatan yang baik Untuk mengetahui tingkat keenceran beton, dilakukan pengujian selam Sesuai dengan persyaratan beton yang dibutuhkan Pengujian selam harus dikerjakan Dengan teliti dan benar Selain itu, diadakan juga pengujian kuat tekan untuk mengetahui mutu beton Tim pelayanan teknis Semen Gersik siap membantu pelanggan untuk menghasilkan bangunan yang berkualitas Hubungi kami melalui telpon bebas pulsa 0800 1085 kali Semen Gersik Kokoh tak tertandingi Terima kasih telah menonton!